Menindaklanjuti maklumat Kapolri tentang pelarangan kegiatan keramaian untuk mencegah virus corona. Polisi dan TNI di Makassar tadi malam berpatroli untuk membuarkan keramaian warga. Polsek Panakukang dan anggota TNI menertibkan warga yang masih berkumpul di sejumlah tempat, diantaranya adalah warung kopi dan lokasi kuliner. Polisi dan TNI melakukan pendekatan persuasif agar warga mau kembali ke rumah. Kegiatan keramaian untuk sementara dilarang untuk mencegah penyebaran virus corona. Di Sulawesi Selatan ada dua orang yang positif terjangkit virus corona. Pemerintah kota Makassar menutup semua tempat hiburan malam di kota Makassar. Penutupan diberlakukan selama dua minggu hingga 5 April untuk mencegah penyebaran virus corona. Pemerintah kota akan menugaskan Satpol PP untuk mulai berjaga untuk memastikan masyarakat tidak berkumpul di satu tempat. Tempat hiburan malam kita yang paling banyak itu adalah di jalan Nusantara. Di jalan Nusantara itu dekat dengan pelabuhan. ABK-ABK biasanya menunggu kapal barang itu banyak lagi ke situ. Nah itu sangat rawan.